selamat menikmati eksekusi pastikan bapak dan ibu sudah pada versi genap di semester genap di versi 2022 C untuk mengupdate ke versi 2022 C pernah saya upload di video sebelumnya namun kita tidak membahas itu kita langsung saja membahas di bagian beberapa mulai dari beranda sekolah, sarpras GTK, peserta didik dan sampai ke bawah coba kita palidansi dulu di semester 2 ini masih banyak yang merah, yang warning karena data dari semester 1 ke semester 2 itu kita akan melanjutkan coba kita cek sekolah di sekolah ini ada yang masih kosong nah di semester genap ini bisa ditarik bapak dan ibu ini nya di pojok pinggir ini bisa ditarik kalau dulu semester ganjil susah ditarik sekarang bisa ditarik nah pada semester genap ini dia kosong bapak dan ibu ya mulai data periodik 2021-2002 ini harap diisi bapak dan ibu ini awalnya kosong kemarin-kemarin saya sudah isi baru segini dan ini isi ya sampai ke sini kemudian sanitasinya harap diisi juga sumber mata air apa air kemasan air hujan lainnya apa saja kalau saya pilih lainnya saja kemudian sumber air minum ada tidak kalau tidak ada ya tidak ada silahkan sesuaikan sesuai kondisi sekolahnya masing-masing ingat ingat si sampai ke bawah ya eh eh jika merasa ini sudah silahkan tekan simpan kemudian data dinas disini kepanitian sekolahnya juga diisi, data keluarga diisi nah jika ini sudah kita langsung ke bagian subpress subpress disini ada tena dan bangunan nah disini diisi bapak dan ibu salin data periodiknya kemudian ruang jika disini pada semester ganjil tergantung kondisi sekolah ruang kelas bapak dan ibu pada semester 1 misalkan kondisi sekolahnya utuh tidak ada yang retak dari tembok mulai kaca di semester genap ada yang retak umpama dari cet dari kusen itu kerusakannya wajib diisi ya bapak dan ibu misalkan tembok dulu pada semester 1 tidak retak sekarang retak silahkan kerusakannya diisi disini sampai mulai ke sampai semester eh sampai kelas 6 jika kondisinya berubah silahkan diisi kemudian kemudian ini juga kemudian lanjut ke GTK disini ke GTK silahkan nah disini di checklist kalau dulu sekolah induknya ini tidak bisa di kutakatik sekarang di semester ganjil dan semester genap masih bisa di kutakatik jangan lupa sebelum sinkron nanti ini di checklist di bulan Januari ya di tandik juga silahkan di periksa kemudian data peserta didik disini kemudian kita ke bagian rombol rombol disini kita lanjutkan nah menu aksi lanjutkan kemudian kemudian sampai terus ya sampai kelas 6 selamat menikmati Nah ini udah semua Bapak dan Ibu Kalau sudah seperti ini Coba kita cek anggota rombolnya Kelas 1 ada siapa saja Jika sudah seperti ini Kemudian jangan lupa Pembelajarannya kita isi Kelas 1 misalkan Wali kelasnya siapa Guru PAI nya siapa Guru PAI nya siapa Silahkan diisi Bapak dan Ibu Kemudian SK pengajarannya silahkan Nah disini Canggalnya Tanggal berapa Kemudian simpan Nah ini harus diisi semua Guru PAI nya siapa Jika merasa sudah PJOK nya siapa Disini ya Sampai ke bawah Kelas 2 Kelas 3 Kelas 6 Sama Kemudian SK nya disini Lanjutkan Jika ada SK lain di sekolah Bapak dan Ibu Misalkan ada Pencak silat Atau PAS GIBRA Ya PAS GIBRA Dengan tingkat SL TA kali ya Ada-ada kesenian Kelain silahkan Tergantung sekolahnya Kemudian Milai Rapot Validasi Nah Setelah itu Kita coba Jika merasa sudah beres Ini semua sudah benar Sudah beres input nya Kita coba Validasi Disini Tekan F5 Refresh Bisa press Nah ini peserta didik Karena kita baru mengisi Satu orang Tadi ya Jadi nanti isi semua Berat badan tinggi badannya Isi semua Rompelnya Karena tadi baru Kita nginput satu Di rompel Satu saja Kelas Belum lengkap semua Jangan lupa Di bagian jadwal Disini diisi ya Bapak dan Ibu Nah disini Jadwal Jadwal sekolah Kelas satu Misalkan hari Senin Ada apa saja Nah disini ya Agama Islam Misalkan yang pertama Misalkan Sampai Kelas 6 Nah Disini kita wajib Menginput NIS Bukan NIS NIS itu bisa Kalau pemerintah langsung Kalau NIS dari sekolah Caranya adalah Peserta didik Disini Kelas 6 Kelas 6 Misalkan siapa Mana kelas 6 Disini ada Kelas 6 Plus 6 Plus 6 Nisi NIS Caranya adalah Disini klik Plus 6 Kemudian Registrasi Nah disini Ada muncul NIS Masukkan NIS NIS Kemudian kita simpan Hobinya jangan lupa Bapak dan Ibu Diisi ya Hobinya jangan lupa Diisi Nah Itu berangkali Sangat mudah sekali Bapak dan Ibu Nah itu Berangkali Seputar Cara melanjutkan Dapodik Di versi 22C 2022C Semester Genap Pada tahun pelajaran 2021-2022 Mudah-mudahan Video ini bisa Membantu Bapak dan Ibu Di rumah Khusus untuk Operator Pemula Jika merasa Video ini Bermanfaat Silahkan Tekan like Subscribe Share sebanyak-banyaknya Komen di bawah Dan hanya ini Yang saya bisa Bagikan Tutorial ini Mudah-mudahan Bisa membantu Bapak dan Ibu Kita jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sudah mampir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax